Hai semua assalamualaikum kali ini kita akan membuat beduk seperti ini beduk ini biasanya digunakan untuk menghias parsel atau semacamnya ingin tahu tutorialnya saksikan terus Oke langsung saja yang pertama kita membutuhkan parolan bekas seperti ini dan untuk ukurannya bisa disesuaikan besar kecilnya di sini saya menggunakan ukuran dengan panjang 8,5 cm dan diameter 6 cm selanjutnya kita akan menutup lubang ini dengan menggunakan karton kita gambar nah seperti ini kemudian kita gunting setelah itu kita tempel dan kita lakukan pada sisi yang satunya nah setelah itu kita lapisi tabung menggunakan kain flanel untuk ukuran panjang dan lebar kita sesuaikan dengan tabung kita lem kita rekatkan pada seluruh permukaan kemudian kita rapikan untuk penutupnya kita gunakan kain flanel lain dan kita gambar seperti tadi setelah itu kita gunting kira-kira 1,5 cm lebih besar dari gambar dan kita tempel untuk ujungnya kita jahit jelucur sekelilingnya nah seperti ini kita tarik dan kemudian kita kunci dan kita jahit kembali supaya lebih kuat kemudian kita rapikan kemudian kita rapikan kita buat hal yang sama di kedua sisinya nah setelah selesai selanjutnya kita gambar segitiga seperti ini lanjut kita menggunakan benang wall bisa juga menggunakan tali rami atau semacamnya dan kita tempel pada segitiga tersebut nah seperti ini kita lakukan semuanya sampai selesai kita lakukan semuanya sampai selesai sejarah kita lakukan semuanya sampai selesai kita lakukan semuanya sampai selesai kemudian untuk sticknya kita menggunakan bambu seperti ini Dengan ukuran 6 cm Dan kita lapisi Menggunakan kain flanel Caranya Kita elem bagian kain flanel dulu Kita tempel Dan kita lem lagi Ujungnya Seperti ini Selanjutnya Kita tarik dan kita rekatkan Kemudian kita gunting Bisa juga kita jahit Menggunakan tusuk feston Supaya lebih rapi Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita juga Membutuhkan kain flanel Dengan bentuk lingkaran Dengan diameter Kira-kira 5 cm Kemudian kita jahit jelucur Di ujungnya Nah setelah itu Kita masukkan dacron Kita tarik Dan kita lem stick Kemudian kita pasang Nah seperti ini Lalu kita jahit Setelah selesai Kemudian kita hias Menggunakan manik-manik Kemudian kita lihat Bagian sambungan Dan kita posisikan Di bagian bawah Setelah itu Kita rekatkan Stick Di bagian tengah Nah seperti ini Beduknya sudah bisa berdiri Tapi jika ingin lebih tinggi Kita gunakan stick Dengan ukuran 11 cm 4 buah Dan 10 cm 1 buah Kita rekatkan Menyilang Seperti ini Setelah kering Kemudian kita ikat Supaya lebih kuat Seperti ini Kemudian Kemudian yang 10 cm Kita rekatkan Di bagian tengah Nah setelah kering Nah setelah kering Kita letakkan Seperti ini Jadi deh Nah sekian dulu video kali ini Jangan lupa Tonton video aku yang lainnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.